Aliansi Perjuangan Masyarakat Tanah Luwu kembali melakukan aksi jilid 2 di depan Polres Luwu dan kantor DPRD Kabupaten Luwu. Aksi tersebut dimulai dari Maupolres Luwu, kemudian dilanjutkan di depan kantor DPRD Kabupaten Luwu, Kamis 17 Oktober 2024. Aliansi tersebut menyampaikan rasa kekecewaannya terhadap pemerintah, karena dinilai tidak mampu menemukan solusi atas tindakan yang dilakukan oleh pihak PT Mas Windo Dwi Area. Aksi tersebut sempat memanas, saat masa aksi hendak memasuki halaman kantor DPRD dan dihalangi dengan cara menutup pagar pintu masuk. Sehingga terlihat aksi saling dorong pagar hingga pagar pintu masuk DPRD rusak. Alhasil, masa aksi berhasil masuk ke dalam halaman kantor DPRD untuk selanjutnya menyampaikan aspirasinya. Aksi ini sempat memanas antara petugas Kemenan Satpol PP dan pihak kepolisian Polres Luwu dengan masa aksi saat menghalangi pihak masa yang hendak melakukan pembakaran ban bekas. Perbuangan hari ini adalah perbuangan yang kemudian mengatasnamakan rakyat. Perbuangan hari ini adalah pergaman untuk berlain dari para kandilang, kawan-kawan sekalian. Hari ini kita datang di kantor DPRD, kawan-kawan sekalian, kawan-kawan sekalian. Tidak, tidak didebut dan tidak dilayani secara ramah, kawan-kawan sekalian. Ingat bahwa, kawan-kawan sekalian, disini adalah rumah rakyat, rumah perwakilan rakyat daerah Kabupaten Nung. Yang kemudian, saya sangat lucu dan ketawa melihat anggota DPRD sebagaimana tugas fungsinya, kawan-kawan sekalian. Tiga tugas pokok anggota DPRD, legislasi, anggaran, dan pengawasan, masa pembuatan aturan tidak paham aturan, betul tidak kawan-kawan sekalian. Betul! Bahkan merebutkan daripada masa aksi dan keluang rakyat pengkodran sekalian. Ban saja itu tidak dilapas. Selang beberapa waktu, Ketua DPRD Luhu yang didampingi Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Luhu menerima maksa aksi untuk selanjutnya dilakukan rapat dengar pendapat geruang rapat kantor DPRD Luhu. Terima kasih telah menonton! Dari Kabupaten Luhu, Jurnalis Ruya TV, Ayung Darman mengabarkan. Dari Kabupaten Luhu, Jurnalis Raya TV, Ayung Darman mengabarkan. Dari Kabupaten Luhu, Jurnalis Raya TV, Ayung Darman.